Meminta pertanggung jawaban Presiden Jokowi Doto Selalu pemimpin tertinggi atau kepala negara dan kepala pemerintahan Yang menjadi sumber masalah kerusakan di negara kita ini Jokowi! Apa ini? Dasar Presiden pengecut Lululululu Jika sebuah negara pemimpinnya rusak, maka rusak pula lah rakyatnya Apa yang kamu katakan ini betul Pak Jokowi ini selama 10 tahun itu hanya cuman plong-plong, gak bisa kerja Seperti orang yang bingung lah Pak Jokowi ini adalah raja utang Banyak sekali utang negara Indonesia Halo teman-teman perspektifku Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan Seperti biasanya kalau berangkat sama aku di sini Aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu Yuk langsung aja kita tonton videonya Jokowi Apa ini? Dasar presiden pengecut Lulululu Kamu lari Katanya dulu Rakyat harus berdemo Rakyat harus ngeritik Haras ini nih Saya rindu di demo Setiap ada demo lo kabur Lo sembunyi digorong-gorong Ya kan? Kamu joget-joget sana Joget-joget sini Joget-joget situ Kamu ngeledek Ngeledek rakyatmu Kamu badok semuanya itu dari rakyat Kamu badok mau apa Mentang-mentang semua Struktur negara ini dikuasai sama kamu Kamu bebas buat suka hati Ingat Hukum alam itu akan mengerikan Sekarang lo boleh Menghancurkan Indonesia ini Tapi Tuhan tidak akan tidur Sampai kapanpun kamu mau sembunyi kemanapun Lari kemanapun Hukuman dari Tuhan akan menyertai kamu Salam Waras Salam Waras juga Mbak ya Mbak Thomasnya ini aku gak tau nih Sampai itu Panjenengan itu Mbak Thomas aku gak tau Salam Waras juga ya Waras Waras dalam artian sehat ya Semoga Mbaknya juga masih inget ya Apapun yang kita ucapkan Itu akan berbalik ke kita juga Kayak gitu Dan yang Panjenengan Singgung tadi kan soal Presiden ya Pak Jokowi Ini kayaknya Mbaknya ini menyinggung soal demo mahasiswa kemarin ya Ketika Pak Jokowi itu Ada acara di Papua ya kan Karena banyak sekali orang yang Ngomongnya itu Pak Jokowi kabur gitu Kenapa setiap kali di demo selalu kabur Seperti itu Yang perlu diingat juga Jadwal Presiden itu sudah diatur dari jauh-jauh hari Tidak mungkin dadakan Ya memang rencananya Pak Jokowi kan Merayakan hari anak Bersama dengan anak Papua gitu loh Jadi Pak Jokowi menginap loh Bahkan disana gak cuma sehari aja Menginap di Papua gitu loh Pak Jokowi Demi merayakan hari anak Bersama anak-anak Papua Yang menjadi pertanyaannya Ya kalau Itu kan pamfletnya udah ada ya Posternya udah ada Kalau tahu Pak Jokowi bakal ke Papua Dan niatnya pengen ketemu Pak Jokowi Kenapa gak demonya mundur aja Kan gitu juga bisa ya kan Kenapa kok tetap dilaksanakan di hari itu Padahal sudah tahu nih Pak Jokowi itu tidak ada di tempat Atau memang ini menjadi unsur kesengajaan Biar terkesannya Pak Jokowi itu kabur gitu Pernyataan saya ini Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Jika sebuah negara pemimpinnya rusak Maka rusak pulalah rakyatnya Kita bicara soal pemimpin Maka di dunia ini digolongkan Pada kelompok orang-orang beriman Orang-orang kafir dan orang-orang munafik Dan jika pemimpin ini adalah orang munafik Maka sudah dijamin bahwa kerusakan akan terjadi Kemunafikan intinya adalah orang yang pura-pura baik Pura-pura beriman Orang yang pura-pura membela rakyat Tapi menyengsarakan rakyatnya Orang yang selalu berbohong Orang yang selalu menipu Tetapi selalu ingin dinilai bahwa mereka adalah Orang-orang yang berjasa Mereka orang-orang yang merakyat Orang-orang yang sebenarnya Hanya mementingkan kepentingan pribadi Kepentingan keluarga dan kelompoknya Inilah yang sekarang kita sedang hadapi Apa yang terjadi adalah kerusakan di seluruh sendi-sendi kehidupan Baik itu sendi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan Dan seluruh sendi kehidupan masyarakat Akan rusak apabila pemimpin sebuah negara itu rusak Seluruh data dan fakta sudah dirasakan oleh semua rakyat Indonesia Tanpa saya berikan satu demi satu Maka saya ingin menyampaikan bahwa Terhadap situasi dan kondisi seperti ini Saya ingin menyampaikan Karena kerusakan itu juga diawali dan didukung oleh undang-undang Dan juga kebijakan Yang pertama Kami mendesak DPR RI Dan juga pemerintah Apakah yang sekarang ataupun yang akan datang Agar tidak Atau agar mencabut Seluruh undang-undang yang dihasilkan Yang tidak pro-rakyat Yang kedua Membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat Kebijakan-kebijakan seperti PSN Dan kemudian pertambangan dan sebagainya Itu harus dibatalkan Yang ketiga Meminta pertanggung jawaban Presiden Joko Widodo Selalu pemimpin tertinggi atau kepala negara dan kepala pemerintahan Yang menjadi sumber masalah kerusakan di negara kita ini Yang kelima Mendesak Presiden terpilih Yaitu Prabowo Subianto Untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang dasar 1945 Yang keenam Rekomendasi yang ingin saya sampaikan adalah Mendesak BPK dan juga KPK Untuk melakukan audit investigasi Terhadap proyek-proyek yang diduga penuh dengan korupsi dan nepotisme Dan mempertanggung jawabkannya Kepada bangsa Indonesia Ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Agar negara ini ke depan Bisa menjadi negara yang betul-betul memberikan kesihatan kepada rakyatnya Sebagaimana amanah yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Waduh, waduh, waduh Kok katanya Pak Jokowi itu sumber kerusakan yang ada di Indonesia Hmm, kayaknya kok dari gaya bicaranya ini aku udah tau nih ini siapa Apakah kalian bisa menebak? Kalau yang tadi itu dari 03 nih Karena salam orasnya udah kayak gini Kayak gini nih salam orasnya Kalau yang ini Ya udah tau dong siapa Jadi kayak Gak kaget aja sih Mereka terus bilang kalau Pak Jokowi itu menjadi sumber kerusakan negeri ini Yang menjadi pertanyaan Gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian apakah kalian setuju? Kebebasan apa yang ngasih ke orang? Orang memaki-maki presiden Orang menghina presiden Orang mengejek presiden Orang mencemok oh presiden juga Tiap hari kita dengar Dan bisa dibaca Orang mendungu-dungukan presiden juga kita Tiap hari kita dengar kita lihat Biasa aja mau seperti apa lagi sebetulnya kita inginkan Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya Kita ini meskipun kita ini orang timur Yang penuh dengan kesantunan Yang penuh dengan Etika dan tata kerama yang baik Tapi sekarang kita sudah Menurut saya sudah Sudah sangat liberal sekali Sedih aku kalau Pak Jokowi itu bilang kayak gini Karena Realitanya memang banyak sekali orang-orang yang menghujat Pak Jokowi ya kan Yang menghina Pak Jokowi Kayak rasanya Presiden itu tidak ada harganya gitu loh Tidak dihargai oleh rakyatnya Sering dihina bahkan Disebut tololah disebut Dengan kata-kata yang lebih kasar lagi juga ada Banyak tidak cuma sedikit Dan luar biasanya Pak Jokowi itu ya Menangkapinya dengan Dibalas dengan senyuman aja Kayak gitu Emang kalau masalah Kebebasan ya Kebebasan berpendapat Sudah diakui ya Selama ini Selama perintahnya Pak Jokowi Kita kan bebas berpendapat ya kan Tidak cuma berpendapat Tapi menghina Presiden juga Dibebaskan gitu Sama Pak Jokowi Aslinya Jokowi Emang ambisi Halus kekuasaan Betul Apa yang kamu katakan ini Betul Pak Jokowi ini Selama 10 tahun itu Hanya cuma Punga-punga Gak bisa kerja Seperti orang yang bingung lah Pak Jokowi ini adalah Raja Utang Banyak sekali Utang negara Indonesia Orang yang kata Seperti ini guys Orang yang benci Sama Pak Jokowi Orang yang iris Sama Pak Jokowi Karena apa Di tangan Pak Jokowi Indonesia ini Semakin dikenali Banyak orang Dan Indonesia ini Semakin maju Kalian bayangkan Di tahun 2020 Waktu Corona Seluruh negara itu Ada krisis ekonomi Dan di Indonesia Pak Jokowi Berani memutuskan Gratiskan vaksin Untuk seluruh masyarakat Padahal di seluruh negara Vaksin itu Harus dibeli Sama masyarakat Tapi di Indonesia Pak Jokowi Rela meluarkan Uang negara Sebegitu banyak Demi masyarakat Indonesia Dan itu terbukti Indonesia itu Tidak krisis ekonominya Waktu Corona Jadi ekonomi Indonesia itu Tetap aman Itulah strateginya Pak Jokowi Tidak seperti orang Yang di sebelah itu Ngomong Asal ngomong Tapi tidak pakai otak Pak Jokowi ini Selalu pakai otak Kalau ngomong Dia itu bukan asal ngomong Sampai sekarang aja Dia itu Pilih Pak Prabowo Karena dia yakin Pak Prabowo itu Salah satu Pemimpin yang baik Dia angkat Pak Prabowo Menjadi menhan Supaya dia tahu Seperti apa sih Pak Prabowo ini Setelah dia tahu Pak Prabowo itu Seperti ini Sifatnya Atau dia itu Cocok nggak jadi Pemimpin Baru dia dukung Dan Pak Jokowi pun Memutuskan anaknya itu Supaya menjadi Wakilnya Pak Prabowo Dan itu bukan Untuk haus kekuasanya Pak Jokowi Untuk masa depan Indonesia Karena apa Ini menanggapi Kalian semuanya Semuanya ya Yang bilang Kalau Selama ini Pak Jokowi itu Gagal untuk Memimpin Indonesia Ada juga yang ngomong Pak Jokowi itu Sebagai raja utang Gara-gara Pak Jokowi Utangnya Indonesia Jadi lebih banyak lagi Padahal Kalau Dilihat Indonesia Utangnya masih Relatif rendah Dan masih Dalam Kadar aman Itu yang ngomong Dari Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Gitu loh Bukan saya Bukan saya Sebagai orang yang Paham keuangan itu Bilangnya itu masih aman Tapi kok kalian Yang aku gak tau nih Background kalian tuh Memang punya Pengalaman di Masalah perekonomian Apa enggak Dan selalu singgung-singgung Soal utangnya Indonesia Yang tambah Menambah banyak Tambahnya tuh Bisa Berkali-kali lipat gitu Itu pun Kalian suka Menyambung-nyambungan juga Dengan Kayak IKN lah Terus kayak Bansos lah Kayak gitu Wah uangnya Dilarin kesini nih Kalau gak gitu Kalian sebut juga Uangnya dikorupsi nih Kayak gitu Ya kayak tadi Yang dituduhkan Ke Pak Jokowi tadi Katanya disuruh Apa tadi namanya Menyelidiki ya Menyelidiki proyek-proyek Yang diduga itu Adanya korupsi Di dalam proyek tersebut Suka heran aja gitu Sama kalian yang ngomong Kayak gitu What that means Help me Help me I also want to Take my to Oh Tuhan, tolonglah kau wajian kembali bersamaku Di sini menjogaku selalu Janganlah doaku yang tak pernah meminta Bawa dia kembali bersamaku Walau hanya seorang Tuhan, tolonglah kau wajian kembali bersamaku Bawa dia kembali bersamaku Bayangin dong, tidak cuma orang Indonesia aja nih Ada bule yang manggil-manggil namanya Pak Jokowi Cuma mau foto aja Minta foto sama Pak Jokowi Wah ini kayaknya Pak Jokowi tuh ngalah-ngalahin ini ya Idol K-pop ya kayaknya Setiap di tempat manapun itu selalu dimintai foto nih Nah gimana nih, kalau menurut pendapat kalian nih Mengenai video kita hari ini Yuk tulis di kolom komentar ya Nah teman-teman ku terima kasih Sudah menemani aku dari awal sampai akhir Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu sampai di sini Tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi Jadi jangan lupa di subscribe Supaya kalian tidak ketinggalin info terbaru dari kita ya Aku Jub-Jub pamit undur diri dulu Sampai jumpa dan terima kasih Bye 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 selamat menikmati